Pengendalian persebaran COVID-19 di Provinsi Lampung mendapat apresiasi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama Forkopimda Lampung di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, pada Rabu 5 Januari 2022. Angka konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung terpantau terus melandai bahkan sempat beberapa kali tidak terjadi penambahan kasus baru. Akan tetapi ia tetap meminta kepada jajaran Pemprov Lampung untuk terus mewaspadai angka kematian karena penularan virus tersebut. Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada Bupati Wali Kota untuk menerapkan aplikasi peduli lindungi pada fasilitas umum yang bertujuan menekan persebaran COVID-19. Pihaknya juga terus berupaya meningkatkan vaksinasi yang sampai saat ini telah mencapai 77,51 persen untuk dosis pertama. Kemudian sebagai dukungan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, pihaknya terus melakukan percepatan vaksinasi kepada pelajar, dan sudah mencapai angka 81 persen, sedangkan vaksinasi untuk tenaga pendidik telah mencapai 92 persen. Saya kira dari Dinas Kesehatan Provinsi akan dikoordinasikan oleh Bapak Mentes untuk penyaluran vaksinnya, berapa orang, berapa vaksin diperlukan untuk booster, tapi ada yang berbayar kan, ada juga yang tidak berbayar, PPI ya, yang menerima bantuan diuran yang kurang mampu akan dibayar gratis dan yang ada yang berbayar. Nah, yang nanti mengenai distribusi paksinya akan diatur oleh Bapak Mentes, namun daerah perlu buat skenario dan dihitung berapa kira-kira yang PPI menerima bantuan di daerah kaupaten kota masing-masing direkat, sehingga bisa tahu berapa jumlah kebutuhan vaksin di daerah itu untuk booster, dan berapa yang berbayar, sehingga nanti pada saat distribusinya pas. Nah, kalau untuk Bapak, pertemuan datang buka kan, peringkatnya didorong datang buka, tapi semua situasional di daerah, kalau di daerah itu aman-aman, tapi vaksinasi sebaiknya dilakukan dipercepatir vaksinasi, setelah aman, ya paling tidak 2-3 dari yang ada di sekolah itu, sehingga sudah terjadi herd immunity di sekolah itu, kemudian baru dilakukan PPM penuh, lebih bagus sekali semuanya. Tapi, sangat situasional tergantung daerah masing-masing, ada kan daerah-daerah yang memang prevalensi kasusnya rendah sekali, ada yang 0. Kenapa tidak dicoba untuk melakukan PPM? Kasian, kita jangan sampai ada lost generation karena mereka, apa, tidak melaksanakan datang buka, agak beda datang buka dengan menteri ini. Dari Bandar Lampung, Siti Hoiria, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!